Kisah inspiratif perjuangan anak broken home, sempat jadi driver ojol, kini menjadi dokter. Seorang anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga harmonis atau broken home. Memilih lahir di keluarga kaya atau miskin. Namun, anak bisa memilih masa depan untuk hidup seperti apa. Baru-baru ini ada sebuah video yang mengisahkan tentang perjuangan seorang anak broken home, pernah jadi driver ojol hingga kini bisa menjadi dokter. Kisah inspiratif itu dibagikan oleh perjuangan sukses Dr. Ikram Syah Maulana melalui akun pribadinya, at Dr. Ikram Syah underscore Maulana. Di dalam video, Ikram bercerita jika dia adalah seorang anak yang besar dari keluarga broken home. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya dalam kehidupan yang sederhana. Selama sekolah, dia tidak pernah membeli buku pelajaran. Dia selalu meminjam laptop milik temannya untuk mengerjakan tugas. Momen kelulusan SMA pun tidak ada orang tua atau wali yang datang ke sekolah. Padahal kala itu, dia berhasil mendapatkan peringkat dua umum sebagai lulusan terbaik. Nilai akademik yang baik mengantarkan Ikram lolos masuk Fakultas Kedokteran Universitas Patimura melalui jalur SNMPTN. Ikram sempat diremehkan sewaktu berhasil masuk Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Bersyukurnya dia mendapatkan beasiswa di kedokteran sehingga tidak memusingkan masalah biaya kuliah. Walaupun sudah ada beasiswa, kebutuhan kuliah kedokteran yang lain tentu banyak. Untuk mencukupi itu semua, dia mencari uang dengan bekerja dan buka usaha sampingan. Usaha sampingan yang pernah dia jalankan yaitu berjualan buket bunga pada tahun 2016. Dia juga berjualan masker kain yang dijahitnya sendiri. Dia pernah pula bekerja sebagai driver ojol. Perjuangannya untuk menjadi seorang dokter yang penuh rintangan berakhir manis. Ikram berhasil lulus kuliah kedokteran dengan predikat kumlau. Ikram kini telah resmi menjadi seorang dokter. Hingga saat ini, video itu telah ditonton lebih dari 4,7 juta kali dan dibanjiri komentar-komentar yang positif dari warganet. Terima kasih telah menonton!